Terima kasih. 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 Wah, mantap sekali tembangnya dari Mas Citro Panambang tadi. Tadi itu menembangkan apa ini Mas Lurah Lepto Panambang? Tadi yang sudah ditembangkan oleh Mas Nabi Citro Panambang merupakan tembang sinom yang berisi ajaran dari Bedoro Suryo. Nah, intinya apa dari ajaran tersebut? Intinya adalah bagaimana mengelola kesejahteraan, Mas Nabi Citro Panambang. Jadi, harta benda itu bukan merupakan sesuatu yang buruk, karena ini memang sesuatu yang manusia, kita sebagai manusia itu harus menguasai. Karena disetulah bagaimana 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 dengan sejahtera, dengan makmur dan juga seluruh rakyat bisa memiliki kehidupan yang berkecukupan seperti itu Mas. Jadi, bagaimana intinya adalah bagaimana mengelola kesejahteraan, dan ajaran pertama yang paling diumpulkan itu adalah bagaimana kita memperoleh benda tersebut. Harta benda tersebut bagaimana kita mendapatkannya, apakah dari pekerja atau dari perjualan, pedagang, dan lain sebagainya. Itu yang diutamakan harus bukan hari hasil kejahatan atau menipu dan lain sebagainya, itu adalah supaya harta sebut bisa berguna, bisa makmur, bisa tidak mendatangkan musibah seperti itu. Itu harus didatangkan dengan cara yang halal, seperti itu Mas. Jadi, harta benda yang kemudian didapat tadi, harapannya ya didapat dengan cara yang baik, secara yang halal, harapannya nanti akan kembali menjadi kebaikan untuk... Ya, benar Mas. Karena walaupun mendapat harta yang banyak, tapi kalau itu hasil dari... Mencuri? Mencuri, maling rampok, itu tidak akan membuat kita sejahtera. Sepertinya itu yang jajan ini. Berarti lurus sekali ya, jajan dari Betoro Suryo. Nah, untuk selanjutnya, ini Mas Ngabai Citro Panambang, ini ada pertanyaan dari netizen ini. Ini karena bincang-bincang mojokpat ya, kemarin ada yang menanyakan nih, cara untuk membedakan selindru dengan pelok itu seperti apa? Nah, biar bisa nembang bagus seperti Mas Ngabai Citro Panambang, gitu loh. Jajan-jajan ya, Mas. Terima kasih Mas Termo Panambang dan para pemirsa di manapun berada. Pertanyaan yang cukup bagus, saya kira, bagaimana membedakan suara pelok dengan suara selindru? Jelas beda. Caranya membedakan ya, gimana ya, ketika kita senandung kan, kalau cuma melihat notasi, kadang belum tahu seperti apa. Hanya angka-angka ya? Hanya angka-angka, padahal di angka di selindru lu juga ada, di pelok lu juga ada. Nanti yang membedakan gini, kalau laras selindru dan laras pelok itu berbeda nanti memang di warna suara ketika kita menembangkan. Contoh, ini contoh suara selindru. Selindru. Apa Mas? Telok Mas. Masih selindru Mas. Oh selindru? Tanya beda. Sudah padat tanya. Padatnya, songo dan penyuro. Oh tadi beda. Kalau pelok, suaranya akan seperti ini. Kalau tadi, Masih selindru ya. Lalu peloknya, Itu yang pelok. Yang depan tadi, Itu selindru. Selindru. Nanti memang mojopat atau nadanya itu tidak bisa lepas dari nada gamelan. Mau tidak mau, memang nada-nada di mojopat ya nada yang ada di instrumen gamelan. Tetapi, Tetapi, kita akan lebih bebas ketika untuk menembangkan mojopat. Nah tadi, di laras selindru itu ada tiga. Patat, patat, patat nem, patat songo, patat nanyuro. Lalu, di laras pelok ada nem atau bem dan barang. Antara nem, bem dan barang ini juga berbeda. Kalau di barang itu identik dengan nada pi. Nada pi itu nada tujuh. Nada pi itu nada tujuh. Kalau di pelok nem atau bem, Itu ji. Nah, nanti yang membedakan itu. Pi, mo, nam, pi, ro, lulu, ro, pi, nam, mo, lu, ro, pi, nam, mo, mo, nam, pi, ro, lu, pi, mo, nam, pi. Itu pelok. Pelok barang. Sudah mulai. Paham ini saya. Kalau di pelok nem, kita tidak akan menemukan nada pi. Tidak akan menemukan nada ji. Lalu di pelok nem, kita tidak akan menemukan nada pi. Lebih sering akan menemukan nada ji-nya. Begitu kalau di selendro. Selendro itu hanya terdiri dari lima nada. Dari ji, ro, lu, mo, nem. Tidak ada nada pat, tidak ada nada pi. Kalau di pelok, pi dan pat itu ada. Begitu, mas. Oke. Ya, mungkin sementara itu dulu. Besok ini sepertinya akan menarik lagi kalau kita membahas selendro dibahas sendiri, pelok dibahas sendiri untuk edisi berikutnya mungkin ya. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi dari netizen. Mas, saya ini suaranya katanya teman-teman beliru. Kira-kira bisa nyanyi bagus, enggak? Kira-kira suara beliru itu suara yang seperti yang kamu tahu. Ya, kita dianugerahi oleh Tuhan suara itu masing-masing punya karakter. Kita tidak bisa memaksakan suara kita cempreng, terus menjadi gantem, itu ya butuh proses. Karena kodrat suara itu masing-masing sudah keresanan dosi. Kalau orang atau yang bisa pada mengatakan gawan bayi. Tapi ya, kita tetap bersemangat saja bahwa dalam melestarikan kesenian, itu dengan keterbatasan apapun, mari kita coba untuk bisa berkontribusi melestarikan seni. Terlebih mojopat memang tekal utamanya adalah suara, dasar suara. Ya, banyak kok teman-teman yang suaranya cukup, juga senang juga melestarikan mojopat. Jadi jangan selalu terhambat, wah aku randu suara apik, aku isin nek nembang. Jangan putus asa, lalu tidak mau belajar nembang. Tapi kita berupaya, selalu belajar nembang saja. Ya, kalau masalah blero itu, lalu suara selindro berubah menjadi suara pelok. Lu roci empat. Nah, gitu ya, bisa didandani. Karena itu mungkin, karena dia belum bertepat secara teknis dalam menyuarakan lara selindro atau pelok. Tapi kalau urusan suaranya serak-serak basah, serak-serak nyemek, itu sudah urusannya dengan anugerah dari Gusti Allah. Ada yang suaranya ganteng, ngepas. Lu, lu, ya ada aja. Ada yang suaranya kecil, nyembeling itu ya? Ya, bisa. Saya bisa agak suara wedok, ya bisa. Lu roci. Itu semua anugerah Tuhan. Tapi kalau tadi beliruannya itu karena teknis, antara selindro dan pelok belum tepat membedakannya, mana yang selindro, mana yang pelok, itu masih bisa didandani. Dengan sarana belajar dan belajar tentu. Monggo nanti ikut belajar di kelas kami, di Pakualaman, setiap Sabtu. Untuk waktu-waktu yang normal ya, tapi kalau kali ini karena kita sedang dalam masa pandemi COVID, Bapak-Ibu kami aturi untuk mengikuti tutorial atau sinau bareng yang sudah kita tayangkan di channelnya Kuro Pakualaman. Nah, begitu para pecinta budaya Jawa, dari kedua pertanyaan tadi, yang suaranya beliru, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Yang penting berani dulu, mau dulu karena isau jalanan seko kulino. Terus yang kedua tentang suara perbedaan pelok dan selindro tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Ngabejitro Panambang dan kemudian di episode berikutnya akan diulas lagi lebih dalam. Nah, mungkin pertemuan kali ini, ya di sini kali ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Dan para pemirsa, pecinta budaya Jawa di rumah, bisa mendapatkan manfaat dari bincang-bincang mojopat, membahas segala hal serba-serbi tentang mojopat. Terima kasih telah menonton!